Menyambut libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah mempersiapkan beberapa aturan bagi setiap sektor, tidak terkecuali sektor pariwisata. Peraturan pembatasan khusus Nataru tersebut diatur dalam Inmendagri No. 66 Tahun 2021 yang mengatur beberapa hal terkait pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satunya, pembatasan kapasitas di pusat perbelanjaan serta rumah makan menjadi 75% saat masa libur Nataru. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, sektor pariwisata akan terus mempersiapkan dan melakukan pengawasan ketat terhadap protokol kesehatan di tempat wisata dan ekonomi kreatif. Sandiaga juga menambahkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap prokes di lokasi wisata, seperti Bali, sudah cukup baik dan masih akan terus ditingkatkan menuju pelaksanaan G20 nanti. Selain itu, menurut Sandiaga, salah satu hal lain yang perlu diperhatikan yakni mengoptimalkan kembali penggunaan aplikasi peduli lindungi. Hal tersebut penting dilakukan karena masih ditemukan adanya kelalaian dalam pengawasan penggunaan aplikasi tersebut. Kami menemukan banyak temuan. Sebagian daripada temuan tersebut adalah ketidakmampuan aplikasi peduli lindungi untuk tetap bisa menjaga kehandalannya. Beberapa kali down dan beberapa kali jaringan juga bermasalah. Sedangkan juga kami temui dari segi masyarakat yang tidak patuh, belum patuh karena tidak diingatkan untuk mengisi aplikasi peduli lindungi. Jadi ini merupakan satu keterikatan masing-masing baik dari pengguna maupun juga dari penyelenggara dan pemilik destinasi atau mal tersebut. Dan juga kesiapan daripada para petugas yang memastikan bahwa peduli lindungi ini diaplikasikan dan diintegrasikan. Kami memandang bahwa pembatasan jam operasional ini bukan solusi. Tapi justru kepatuhan dan kedisiplinan terhadap crowd control. Nah ini yang terus kita sekarang lakukan finalisasi dan setelah ratas sore ini kita akan finalkan surat edaran kami yang terbaru untuk menyikapi bagaimana kita memitigasi Nataru ini terutama berkaitan dengan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam media briefing beberapa waktu lalu, Sandiaga juga menyebutkan bahwa ia mengharapkan selama masa libur Nataru, masyarakat dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional melalui pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk mendukung hal tersebut, Kemenparekrab juga sudah memberikan bantuan bagi usaha pariwisata atau BPUP kepada 550 usaha di bidang pariwisata. Kami sudah melaporkan bahwa 550 usaha pariwisata penerima BPUP dan hari Senin 13 Desember hari ini akan dibukakan rekening masal oleh BRI Pusat untuk usaha pariwisata penerima BPUP dan Jumat tanggal 17 Desember 2021 akan disalurkan dana bantuan keusaha pariwisata penerima BPUP. Jadi setelah penungguan yang lama, Alhamdulillah program ini bisa kita eksekusi. Kami akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait untuk memastikan sisi governance atau sisi kepatuhan dan kita akan melacak jika ada pelaku yang mencoba mengajukan bantuan di dua kementerian sekaligus. Ini tentunya harapannya agar kegiatan kita tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu.